ya konsep desainnya itu maksudnya sederhana kita waktu kecil itu kan seringkali main kapal-kapalan gitu ya jadi ini kembali masa kecil gitu jadi pengetahuan atau ilmu itu tidak harus dilihat dari yang canggih-canggih mestinya kalau kita bisa melihat dari yang bagaimana pengalaman kita waktu kecil dan kemudian kita mulai kerapkan menarik itu itu menjadi semacam filosofinya dari suatu desain dan itu akan terus teringat kita dan itu membuat akar yang cukup kuat nah dari situlah kemudian kita kembangkan jadi sangat sederhana mesinnya nah kapal-pat datar itu diambil dari suatu konsep yang memang kita mesinnya bisa artinya kapal itu dibuat dulu kalau zamannya kecil kan membuat kapalnya kertas gitu ya terus gini apalagi kalau musim hujan gitu ya terus kita perahu-perahuan terus kita taruh aja di air nah ini bentuknya kan lurus-lurus nih patah-patah bisa membentuk kapal nah bagaimana ini kemudian menjadi kapal yang besar nah kalau bentuknya seperti ini kata orang hambatannya tinggi nah mulai kali berpikir lagi nah konsep patah-patah ini diambil dari sini kemudian peratnya lurus-lurus membentuk sebuah kapal kan bagus nih nah kami belum melihat satu apa namanya kapal itu sangat hidrodinamis nah bagaimana bentuk yang patah seperti ini dia bisa melawan arus dan boleh dianggap sebagai bentuk yang hidrodinamis nah dengan swastat Indonesia yang begitu ekstrem yang kadang-kadang tinggi bagaimana kapal ini mampu berlayar tidak dari situ timbul konsep satu kapal itu bisa terbang nggak artinya bisa terbang di air nggak kalau pesawat bisa terbang di udara kapal mesinnya bisa terbang di air konsepnya seperti itu nah itulah yang kemudian diambil konsep semi trimara membentuk semi trimara dari mana? dari gambar lagi nah satu lagi dari konsep yang trimaran itu simple juga kita dulu pernah main yang namanya burung-burungan ya kan? oh gagal mulu nah ini kami coba lihat bagaimana satu konsep itu kemudian berkembang menjadi sebuah inovasi sering nih kita dulu mainan kayak begini nih apalagi kalau di kelas burungnya nggak ada gitu ya terus kita main burung-burungan terus kita main lempar-lemparan wah kertasnya rame itu apa namanya kelasnya akan jadi rame dari permainan itulah yang kemudian kita membuat satu kalau pesawat bisa terbang kenapa kapal tidak bisa melayang di air nah itu yang menjadi inspirasi yang disebut dari semi trimaran kita ini sangat menarik dari sini apa ya? dari sini kan kemudian kita buatkan bentuk-bentuk itu di dalam kapal ini menjadi satu konsep dasar pemikiran kita nah ini tentunya akan bisa terus dikembangkan untuk lebih yang bentuk-bentuk yang lebih macem-macem nah ini kan bentuknya W ini bentuk W kalau ini bisa terbang kenapa kapal tidak bisa terbang? nah bentuk itulah yang kemudian diadaptasi dengan bentuk semi trimaran ini sehingga pada waktu kapal di air ini dia akan melayang di air cenderung untuk kapalnya naik ke atas kemudian juga stabilitas kapal akan baik karena seolah-olah ada bagian lambung yang mengimbangi seperti kalau kapal itu kapal cadik dan sebagainya ini menjadi satu di dalam bodi kapalnya maka saya sebut semi trimaran karena tidak terpisah kalau trimaran terpisah betul lambungnya ini tidak terpisah maka saya namakan semi trimaran tidak terpisah satu lambung semi kira-kira itu nah jadinya seperti kapal seperti ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat di bangsa Indonesia apa mungkin potensinya kapal semi trimaran ini menjadi kapal emonik atau emisi yang bagaimana? ya pertama kapal ini sudah dibuat hampir semua orang bisa buat tidak perlu proses kelengkungan bisa dibuat secara massal kemudian apakah kapal ini juga bisa bersaing dengan kapal-kapal di luar kalau dia mempunyai bentuk yang seperti ini dia berani bersaing dia akan mempunyai yang disebut buoyancy and hydrodynamic lift nah ini yang lagi dicari di dunia perkapalan bagaimana buoyancy dan hydrodynamic lift itu bisa dikembangkan nah ini menjawab kebutuhan seperti itu sehingga kapal itu buoyancy-nya bisa menjadi lift dan juga punya hydrodynamic lift-nya sehingga kapal bisa naik dan dia akan lebih cepat stabilitasnya makin bagus harusnya seperti itu kita harus membuktikan ini menjadi ikonik kita Indonesia mau masuk negara bahari kalau kapalnya harus beli dari luar kan nggak lucu percuma kita harus punya sendiri sesuatu yang ciri khas yang memang inilah kapal Indonesia Universitas Indonesia tertantang untuk itu nah setelah kalian mengetahui tentang desain kapal dan potensi kapal tersebut menjadi kapal ikonik Indonesia di video berikutnya nanti kalian akan mengetahui tentang pengaplikasian kapal plat datar dan juga seberapa tinggi sih kadar penelitian terhadap kapal tersebut jadi jangan lupa disaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati